Orang Istam itu selalu diikat dengan nilai ibadah, keimanan, dalam tingkat berjuang pun tetap dengan imannya. Makanya ketika muncul syariat jihad untuk mempertahankan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, itu dibuka dengan kalimat iman. Cuma lihat Al-Baqarah ayat 218. Sebelum hijrah dan jihad, itu kan iman dulu. Cuma lihat kalimatnya. Bandingkan dengan Al-Anfal ayat 74. Al-Ladhinahnya kan nggak disebutkan dua kali. Tapi di Al-Baqarah 218, itu disebutkan Al-Ladhinahnya dua kali. Al-Ladhinahnya itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Isi mausul, konjungsi, yang mengikat sesuatu. Tapi ada fungsi tauqid di dalamnya. Ada tauqidnya di situ. Jadi jangan kira perjuangan itu perjuangan biasa. Enggak. Siapa yang menggerakkan untuk men-support dengan harta, dengan jiwa, itu imannya dulu. Karena itu kalau anda buka misalnya di surat taubah itu, ya. Lihat yang ke-111 itu. Allah berniaga dengan orang-orang yang beriman. Imannya dulu. Jadi perjuangan itu, itu nilai tertingginya karena imannya memanggil. Iman itu yang memberikan rasa cinta kepada bangsa. Iman itu yang memberikan rasa sayang kepada negara. Ya. Jadi, ini besar. Besar saham umat Islam ini. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Itu luar biasa. Maka ketika Nabi menyampaikan satu kurikulum kehidupan bagi insan beriman, itu sampai kepada orang tua kita dulu. Orang tua kita itu mengerti. Banyak ulama-ulama kita. Ya. Dan perjuangannya nanti akan dibagi pada perjuangan dua bagian. Perjuangan fisikal. Yang disebut dengan jihad itu. Bilfi'li. Jihad askari. Jihad militer. Ya. Kemudian yang kedua, jihadul ilmi. Itu yang setara dengan turunnya Al-Baqarah ayat 122. Wa makanan mu'minuna li'anfiru ka'afah. Falau la nafara min kulli firkatin minhum ta'ifah li'atafakkahu fin din. Ya. Jadi ada sebagian yang berjuang langsung di badan perang. Mempertahankan Izzah. Membela. Ya. Izzah keimanan. Dampaknya kepada bangsa, kepada negara. Kemudian yang kedua ada dengan pengetahuan. Itu bersamaan. Dan punya nilai yang serupa. Kan ayat ini turun itu. Untuk memberikan gambaran. Supaya gak semua orang pergi ke medan perang semua. Dalam tuntutan ada medan juang. Semua mesti ada. Yang menyiapkan pengetahuan. Untuk disampaikan pada kalangan-kalangan. Untuk memberikan bekal spirit yang lebih besar di kemudian hari. Sehingga muncullah para sahabat yang berjuang dengan pengetahuan. Ya. Seperti sahabat Abu Horairah. Dan turunan-turunan yang lainnya. Ada yang hobinya kemudian mengambil yang pertama. Seperti Khalid bin Walid. Dan sebagainya. Ada semuanya. Itu diserahat. Merahirkan kurikulum. Sehingga di awal perjuangan kemerdekaan kita pun. Dua kelompok ini sudah ada. Ada jihadnya. Jihad misalnya. Bila ilmi. Bila kalami. Dengan pengetahuan. Ada jihadnya. Bila fi'li. Itu yang di militer. Ya. Seperti nanti ada Panglima Sudirman. Ya. Ada Bung Tomo. Ada yang lainnya. Dan sebagainya. Ada kiai-kiai. Seperti kiai Zainal Mustafa. Ya. Yang di Tasik itu. Ya. Kemudian kiai Nur Ali. Yang di Bekasi. Dan sebagainya. Pangeran Diponegoro. Imam Bonjol. Ya. Dan sebagainya. Ada Cutnya Adin yang perempuannya. Dan seterusnya. Ya. Dan ada yang lainnya. Dengan ilmu. Dengan pengetahuan. Dan itu tersambung. Terkoneksikan. Kita kenal banyak ulama-ulama kita. Yang hadir di Nusantara. Sebelum melahirkan Indonesia. Ya. Bahkan. Itu dikumpulkan semuanya. Kumpul. Di Tanah Abang itu kan. Ya. Di Jumat Al-Akhirah itu. Saat pertemuan. Melahirkan Jami Atul Khair. Ya. Jami Atul Khair itu saat disusun. Itu konsepsinya salah satunya. Untuk apa? Untuk kebangsaan. Lahirnya kenegaraan. Ya. Lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kan kumpul disitu. Memetakkan. Kita tertinggal. Di bidang apa nih? Kenapa kita banyak lama dijajah? Apa yang kurang? Dikonsepsikan disitu. Sehingga melahirkan apa? Kesepakatan yang sangat luas. Ada inspirasi yang sangat luar biasa. Ditetapkan dari situ. Kita harus punya nih inspirator. Guru-guru yang kuat. Untuk memberikan koneksi dan sinergi. Kepada setiap belahan-belahan. Di Nusantara ini. Sampai bersepakat. Mendatangkan Nusia Ahmad Surkati. Ya. Terjadi 6 tahun kemudian. 1905 itu. Kumpulnya. Datang si Ahmad Surkati. Ya. Yang beliau yang di Sudan. Sempat kemudian lama di Mekah. Ya. Suri itu ahli. Kati itu kitab. Yang banyak menguasai kitab. Datang ke Nusantara pada saat itu. 1911. Banyak kumpul. Termasuk Haba'i. Banyak kumpul Haba'i pada saat itu. Ya. Kumpul Haba'i. Kumpul ulama-ulama. Tokoh-tokoh. Yang dari Jogja juga merapat. Dari kaum merapat. Dari Syekh Ahmad Dahlan. Yang setahun kemudian. Mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah nanti. Kan milahnya 18 November itu. Ya. 1912 itu. 18 Dulhijjah. Nanti NU. 1926. 31 Januari. 14 tahun kemudian. Itu pada awal mulanya teman-teman sekalian. Yang Syekh Ahmad Dahlan. Para ulama-para Haba'i. Kumpul di Jamiatul Khair itu. Ya. Dengan Syekh Ahmad Surkati. Dan nanti banyak berda'wah di Nusantara Syekh Ahmad Surkati. Sampai. Nanti akhirnya melahirkan Al-Irshad. Salah satunya. Ya. Itu kan jihadul ilmi. Jihad ilmi ini yang kemudian diteruskan. Jadi pengetahuan. Kekuatan. Tingkatan spiritual. Untuk menghadirkan semangat. Untuk berjuang. Makanya muncul. Seperti siapa misalnya? HOS Cokro Aminoto. Selalu disingkat. HOS. 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 Apa itu HOS itu? Haji Omar Sa'id. Haji. Ya. Haji. Haji itu kan. Spirit keagamaan. Lekun Islam tertinggi kan. Dari praktek ibadah. Dari syariat. Yang nomor lima itu. Puncak yang memadukan segala. Ibadah fisik dan harta. Kan ibadah itu ada yang fisik saja. Seperti sholat. Ada harta saja. Seperti zakat. Ada latihan keduanya. Untuk mengendalikan nafsu seperti puasa. Ada yang menggabungkan keseluruhannya. Dalam haji. Makanya pahalanya. Kalau benar kita bisa surga itu. Dengan izin Allah SWT. Itu haji Omar Sa'id. Cokro Aminoto. Menularkan spirit-spirit. Dengan orasinya. Kemampuannya menjelaskan. Peta begini. Perjuangan dan sebagainya. Sehingga melahirkan murid-murid. Siapa diantara muridnya? Insinur Soekarno. Insinur Soekarno. Makanya kalau kita perhatikan. Semua pejuang-pejuang itu. Ya hadratu Syekh misalnya. Ya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ya ketika meluarkan resolusi jihad. Itu kan resolusi jihad di situ. Jihadnya dasarnya apa? Al-Quran dan beliau alih hadith. Dengan hadith. Jadi spiritnya spirit keimanan. Lillah. Lillah. Nanti bonusnya muncul. Apa itu? Kemerdekaan. Karena itulah ketika kemerdekaan didapatkan. Semua mengakui. Ini yang diharapkan itu rahmat Allah. Ya. Berkahnya Allah. Ini negeri ini amanah. Berkah rahmat dari Allah. Makanya di preambulu undang-undang dasar. 1945. Kalau kita baca undang-undang dasar. Saya SD itu pembaca undang-undang dasar. Masih hafal saya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi merdeka itu keinginan yang luhur. Yang sudah lama kita pengen merdeka. Tapi belum dapat-dapat. Karena karunia Allah lah. Berkatlah rahmatnya lah. Yang menjadikan kita bisa mendapatinya. Bercukup terlalu banyak umat-umat sebelum kita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan ya. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Itu dikarenakan perbuatan salah mereka. Hufur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan terjerumus pada hal yang sama. Tidak boleh kita biarkan diri kita terjerumus pada hal yang sama. Jangan sampai kita karena. Maka perimauan gak apa-apalah. Kita maksiat, gak masalah. Kita gak akan dihukum. Kenapa anda sering melihat kaum muslimin menolak. Kalau misalnya ada orang yang sedang mengiklankan LGBT. Oke kita harus punya gini dan suruh biah kan bisa nikah sesama jenis. Lalu kenapa muslimin membantah masalah. Karena muslimin tahu. Kita ini menyadari teman-teman sekalian. Kalau bahayanya itu. Artinya bisa datang kecobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berat. Kalau dibiarkan. Kenapa langgaran itu. Dan itu kalau dibakukan. Maka akan jadi masalah. Kebanyakan orang-orang tidak faham masalah itu. Tapi muslimin memahami masalah itu. Makanya kita selalu menolak masalah itu. Ada bahkan yang frontal mengatakan. Kalau memang Allah membinasakan orang yang ada homoseksual. Atau lesbian mungkin Allah. Kenapa Allah tidak binasakan Amerika, Eropa dan seterusnya. Subhanallah. Apakah kita tunggu dulu kita disiksa oleh Allah. Dan baru kita mau menyadarinya. Tentu jangan. Kita sudah tahu nih. Kalau kita jalan ke satu jalan. Di sana akan banyak masalah yang akan menimpa kita. Lalu kita mengatakan tidak masalah. Kita lewatin saja. Kita diberikan akal sehat. Umat-umat sebelum kita sudah banyak Allah binasakan. Dan tidak boleh teman-teman sekalian kita menganggapnya masalah ini. Anda kalau kembali ke surah Al-Ambiyah. Surah Hud. Surah Yunus. Surah Ibrahim. Banyak sekali yang ada dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana umat-umat sebelum kita. Allah binasakan. Dan itu Allah balik keadaan mereka. Dari kenikmatan kepada siksaan. Dan itu bukan mustahil terjadi pada kita juga. Kalau kita tetap melakukan hal yang sama. Karena tidak akan pernah berubah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan beramal salih pasti akan dibukakan rezeki. Diberikan segala macam kebutuhannya. Eh begitu. Perjuangan yang terjadi di Indonesia teman-teman. Kalau kita kembali dari para kiai, para pujuan, para santri, para orang-orang salih. Yang memang coba merekalkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa perjuangan dulu. Mereka berusaha. Ya kalau kita mungkin waktu mas kecil saya pernah nonton juga. Ada beberapa cuplikan film perjuangan. Bagaimana apa namanya. Mereka itu bertakdir melawan penjajah gitu kan. Itu semangat mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendiskusikan tentang hukum agama. Ini boleh atau tidak ini dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka ambil sebuah keputusan. Oh ini boleh begini dan boleh begitu misalnya. Mereka kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat semua perjuangan-perjuangan kaum muslimin. Kapan mereka melakukan ketaatan-ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan kemenangan. Kapan mereka lalui Allah datangkan musuh mereka yang menguasai mereka. Yang akhirnya membuat mereka tertindas. Dan Allah sudah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran. Walantajir adi sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh misalnya di dalam masalah surahud ya. Kalau teman-teman bisa buka. Al-Quran surahud. Kita lihat bagaimana kaum-kaum yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaum-kaum yang kufur ini Allah binasahkan mereka. Yang tadinya mereka sehat. Mereka punya perempat tinggal. Mereka punya segala macam nimat. Allah balik keadaan mereka menjadi siksaan dan gangguan. Itu semua bisa terjadi. Jadi semua musibah kita teman-teman yang sedang ada ini. Tidak ada lainnya kecuali mahasiat. Kalau ada dosa terjadi dan itu dibiarkan. Maka akan merata masalah itu. Anda mau masalah kita selesai. Bersyukur terhadap nimat yang Allah berikan dari kemudian. Lalu kemudian Anda coba gunakan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kita secara pribadi di rumah tangga. Seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu. Bagaimana dia membangun ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rumah. Dan saya yakin ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpah pun di negara kita. Justru karena masih banyak di antara muslimin yang melakukan ketatan-ketatan. Walaupun ada yang melakukan kemaksiatan. Dan selama masih ada yang amr ma'ruf, nahi mungkar. Mengingatkan yang benar. Menyuruh pada kebenaran dan rata dari kemungkaran. Maka secara otomatis juga akan melimpah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terus akan berjalan. Alhamdulillah. Masjid kita selalu banyak dan terpenuhi. Walaupun tidak semuanya penuh. Tapi ada yang menginjakan sholat di waktu. Saya kalau masuk ke masjid. Lalu kemudian saya habis sholat. Saya melihat di antara muslimin yang sudah tua. Bapak-bapak di sebelah saya sholat. Yang jadi imam. Mereka berdikir kepada Allah. Mereka berdoa. Masya Allah. Saya sangat yakin. Mereka-mereka inilah menyebabkan negara kita masih terbisa aman dan terang. Dan tidak mungkin disebabkan oleh orang yang hadir di biskotik. Orang yang mabuk-mabukan. Orang yang dagang larkotika. Orang yang pamer aurat. Tidak mungkin mereka menyebabkan negara yang dimakbur. Yang menyebabkan adalah justru orang-orang yang salih ini. Orang-orang baik. Yang mungkin jumlah mereka. Atau kalau mereka dirilik oleh sebagian orang dengan sebelah mata. Bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kita diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kita. Dan banyak di antara mereka. Saya berapa kali sholat subuh pun ke masjid. Kita temukan banyak orang miskin. Yang dorong gerobak susah. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bagi yang punya kemampuan untuk bisa bersedekah dengan mereka. Dan dengan itu kita jadi ma'amur. Berbuat ketahuan kepada Allah s.w.t. Masih banyak usat-usat dan para kiai, para guru kita mengajarkan agama Islam. Ada di antara mereka perselisihan, di antara mereka pendapat. Tapi ini pendapat dan ini pendapat misalnya. Mereka saling menyampaikan argumen. Bahwa itu kekayaan khazan Islam. Dan bagaimana dengan adanya mereka, mereka mengingatkan umat agar selalu menegakkan ma'ruf dan meninggalkannya mungkar. Dan banyak sekali teman-teman contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Andai saja kita kufur terhadap nikmat ini teman-teman. Sekian justru kita gunakan dalam kemaksiatan. Jangan pernah mengkhayal nikmat Allah akan terus melimpa kepada kita. Tapi bisa diangkat oleh Allah s.w.t. Kita semoga bodoh kepada Allah s.w.t. Semoga di 76 tahun Indonesia merdeka ini, kita makin dekat kepada Allah s.w.t. Kita makin bersyukur kepada Allah s.w.t. Perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah. Itu tertuang dalam perembul pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. 45 kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah s.w.t. Dan diiringi dengan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia. Kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak. Dan kita juga merdeka bukan karena persenjataan yang hebat. Tapi kita merdeka. Disadari oleh mereka. Teriakan Bung Karno. Teriakan Bung Tomo di Surabaya. Teriakan Presiden. Teriakan Panglima Angkatan Bersenjata. Panglima Besar Sudirman. Yang bergerilia di tengah hutan belantara. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan terkena malaria. Namun solat berjamaahnya tetap tidak pernah tinggal. Zikirnya tetap berkumandang. Dalam keadaan diangkat di dalam tandu. Maka doa mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan orang-orang yang tidak diridai Allah s.w.t. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh anak cucu kita. 71 tahun sudah lamanya. Apalagi ini apa yang terjadi? 71 tahun silam. Ketika kita merdeka. Di tengah-tengah malam Ramadan itu. Para ulama. Para kiai. Mereka bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadan. Artinya 9 malam sudah. Mereka berdoa dalam tarawih. Dalam tahajud. Dalam doa. Dalam munajat mereka. Memohon kekuatan dari Allah. Tapi begitu 71 tahun berlalu. Apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan diisi dengan keyboard tunggal. Penyanyi dangdut membuka aurat. Tengah malam kita dengarkan suara hirup piku. Dengan berbagai macam perayaan. Yang katanya syukuran. Tapi sebenarnya syukuran. Berbaju syukuran. Tapi berisi kekufuran. Jangan heran. Musibah datang silib berganti. Umat ini tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena sudah mengkhianati. Apa yang dilakukan orang di masa yang lalu. Muslim yang ada di Uni Soviet. Merasa bangga. Masjid Kuah Biru. Yang hari ini tetap tegak berdiri. Di negeri sekuler. Di negeri kaum komunis. Besar jasa Presiden Soekarno. Salah satu yang menyebabkan penguasa komunis. Tidak menumbangkan Masjid Kubah Biru itu. Dan tidak menghancurkan makam Imam Al-Bukhari. Salah satu adalah. Karena jasa Presiden kita. Tapi setelah kita lama merdeka. Apa yang terjadi dengan masjid-masjid kita? Apa yang terjadi dengan rumah yang kita katakan suci? Rumah Allah. Di negeri komunis. Hampir hancur binasa. Diselamatkan oleh Presiden kita. Tapi rumah Allah. Yang ada di negeri kita hari ini. Diinjak oleh orang kafir. Orang yang tidak bersunat. Tidak berkhitan. Tidak mandi wajib. Enak saja melangkahkan kakinya. Di dalam rumah Allah. Orang menyelaminya. Mengucapkan selamat datang. Berani menyampaikan kata sambutan di rumah Allah. Inikah buah dari 71 tahun kemerdekaan? Inikah makna kemerdekaan? Merdeka berarti kita bebas menjalankan syarihan Islam. Itu tertulis dalam konstitusi negara kita. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kewajiban menjalankan syarihan Islam. Bagi pemeluhnya. Itu dirumuskan oleh orang-orang yang bertuhan. Dirumuskan oleh orang-orang yang agamis dan religius. Maka ketika hari ini kita membaca di harian. Kita mendengar di berita. Bahwa peraturan daerah. Perda yang berbau syarihan. Akan dihapuskan. Bagi orang-orang yang mengerti sejarah masa lalu. Ini adalah pengkhianatan yang luar biasa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari boleh berlalu. Musim boleh berganti. Tapi keimanan bangsa ini tetap tidak boleh berganti. Kenapa? Kerana kita merdeka atas rahmat dan kuasa Allah. Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlil kura amanu. Seandainya penduduk negeri itu beriman. Wattakawu bertakwa. Allah berjanji. Dan Allah kalau sudah berjanji. Lima kali kita katakan. Innaka la tukliful mi'at. Engkau tidak pernah ingkar janji. Apa kita Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlil kura amanu. Wattakawu. Kalaupun penduduk negeri itu beriman. Bertakwa. La fatahna alaihim. Akan kami bukakan untuk mereka. Barakatin. Barakah. Barakah. Barakah kemenangan. Barakah mengusir penjajahan. Barakah kehebatan. Barakah tanam-tanaman. Dari langit turun hujan. Hujan menumbuhkan tanaman. Berapa lama kita menjadi suasembada beras internasional. Sanggup memenuhi kebutuhan diri. Dan orang lain. Tapi begitu langan itu turun. Walakin kazabu. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak bersyukur kepada kami. Maka akhaznakum. Kami cabut ni'mat itu. Air tidak lagi mendatangkan tanaman yang hijau. Air mematikan padi. Air tidak lagi mendatangkan ikan. Justru ikan yang ada di dalam keramba. Hanyut berserakan. Di tengah kolam laut dan sungai. Air tidak lagi mendatangkan rahmat. Tapi berubah menjadi langan. Bentuknya sama. Tapi efeknya berbeda. Di Arab Saudi. Di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dan sekitarnya. Mereka gali tanah. Yang keluar adalah minyak. Mereka ingin mencari air. Yang keluar adalah gas. Mereka ingin mencari air. Yang mereka dapat adalah minyak. Kualitas nomor satu dunia. Rahmat diturunkan Allah. Tapi kita apa yang terjadi? Minyak yang dicari. Lumpur keluar. Tidak kering. Menenggelamkan kecamatan. Bahkan kabupaten. Berapa jalan yang putus. Allah berjanji. Kalau kalian beriman. Akanku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur. Tidak kalian syukuri. Inna azabila syadid. Ingat. Azabku amat sangat menyakitkan. 71 tahun kemerdekaan. Bagaimana dengan masjid kita. Bagaimana dengan kontribusi pemerintah. Terdalam pendidikan agama. Bagaimana perhatian terhadap para ulama. Bagaimana dengan anak-anak didik kita. Bagaimana kontrol terhadap acara televisi. Yang merusak anak-anak bangsa. Maka segala sesuatu ini. Akan ada harga yang kita terima. Kalau tidak kita perjuangkan. Kita tidak punya kuasa. Untuk meroboh negeri ini. Karena memang kita tidak ada kuasa. Tapi paling tidak di dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga. Dalam tingkat RTRW. Dalam tingkat kepala rumah tangga. Seorang ayah tetap punya kuasa terhadap anaknya. Seorang ibu tetap punya kuasa terhadap pembantu anaknya. Maka ini semua akan diminta tanggung jawab. Di hadapan Allah SWT. Maka merdeka berarti. Kita berhasil menghusir penjajahan. Tapi penjajah Belanda sudah lama pergi. Kita masih lagi dijajah. Dengan orang yang kulitnya sama warnanya dengan kulit kita. Berbahasa dengan bahasa kita. Bahkan dia mungkin satu suku dengan kita. Tapi akalnya lebih jahat daripada Belanda. Hari ini. Berapa banyak orang miskin tidak dapat makan kenyang. Karena berasnya diambil oleh orang kaya. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu. Tidak dapat menyekolahkan anaknya. Dapatkah kita mengatakan kita bebas dan merdeka. Hari ini. Berapa banyak anak yatim. Yang terluntar-luntar. Berapa banyak orang yang tidak mampu. Tidak dapat menikmati hidup. Padahal kehidupan. Sama seperti air. Rumput dan udara. Milik kita bersama. Maka makna negara adalah. Sekelompok orang. Yang bersepakat bermufakat. Ingin mensejahterakan. Untuk hidup bersama. Di bawah naungan langit Allah. Terima kasih telah menonton.